Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya nah pada kali ini saya akan berbagi materi tentang multi user nah multi user itu adalah multi user fungsinya adalah untuk membatasi membatasi hak akses ataupun penggunaan program ataupun aplikasi nah maksudnya membatasi itu gimana nah jadi contohnya seperti ini login yang menggunakan program ada dua pertama itu yang pertama kita buat admin kemudian yang dua adalah user nah kemudian dalam program tersebut ada menu apa menu yang ada dalam program itu adalah yang pertama itu ada menu tambah tambah user kemudian ada menu tambah product nah ini saya saya bagi contohkan aja untuk penggunaannya nanti sesuaikan dengan setiap kasusnya saja tambah product tambah konsumen kemudian 4 tambah transaksi kemudian 5 ada laporan nah nah untuk menu menu ini kita buat si user itu hanya bisa mengakses apa saja contohnya yang bisa diakses oleh si user adalah tambah product jadi si user itu bisa menambahkan product nah kita buat si user admin juga bisa akses ini kemudian tambah konsumen ini juga bisa user sama admin kemudian transaksi nah ini user sama admin juga kemudian laporan nah ini yang hanya bisa melihat itu admin saja kemudian tambah user juga hanya si admin yang bisa melakukan nah ya jadi untuk 5 menu ini dibatasilah yang bisa diakses oleh si user itu adalah tambah product tambah konsumen dengan tambah transaksi yang lainnya untuk yang tambah user itu hanya admin kemudian tambah product admin juga bisa tambah konsumen admin juga bisa transaksi juga bisa diakses oleh admin laporan juga bisa diakses oleh admin nah jadi untuk penggunaan hak aksid ini ataupun pembatasan penggunaan program ini digunakan ataupun fungsi untuk membatasi supaya tidak bisa semua dilihat oleh si user ya fungsinya apa ya fungsinya banyak kenapa gak bisa alasannya kenapa gak boleh diakses oleh si user ya alasannya banyak diantaranya nah kalau umpamanya si user bisa mengetahui laporan kan nah dia tahu nanti laba ruginya berapa keuntungannya berapa jadi itu bisa sebuah resiko nah pada contoh kali ini program yang saya buat adalah program sederhana ya seperti ini jadi saya jalankan dulu ini database nya menggunakan mysql ya oke ada on kemudian kita cek google localhost nah database nya saya menggunakan database contoh nah jadi caranya membuat seperti ini tapi sebelum kita membuat seperti ini saya simulasikan dulu nah saya jalankan seperti ini nah sorry ada error tapi ini bukan error program salah coding oke nah jadi sebelum diisi ataupun ketika programnya dijalankan nah tampilannya seperti ini yang bisa diakses ataupun yang aktif adalah home kemudian exit nah jadi tombol login ini tampil di awal di awal di menu ya jadi kalau nanti kita loginnya menggunakan menggunakan admin statusnya disini disini saya buat dua levelnya itu level admin atau lagi user nah kita buat yang login menggunakan admin nah kita tadi buat kalau loginnya menggunakan admin maka akan aktif semuanya ya nah kita buat saya guna maksudnya 123456 nah ini aktif semuanya ini aku login pakai admin user product customer transaction nah aktif semuanya nah kemudian kalau dia loginnya menggunakan statusnya ataupun levelnya menggunakan user user nah user disini estemic maksudnya 23456 estemic jadi yang aktif ini hanya beberapa menu saja yaitu home add product customer transaction nah untuk add user sama report tidak bisa di klik ataupun tidak aktif nah ini adalah gambaran dari pada multi user bagian mana program tersebut berjalan nah untuk bikin yang mana membuatnya saya buat video terpisah karena khawatirnya kalau terlalu panjang durasinya nanti tidak bisa di upload ya assalamualaikum salam sejahtera buat kita semua